Gimana caranya bisa memaafkannya? Walaupun it hurts so much. Karena aku tahu bahwa Allah yang punya semuanya aja bisa maafin kan. Kenapa aku enggak gitu. Dan aku belajar untuk itu. Aku manusia biasa. Pasti berawal dari susah gitu. Pasti ada rasa kecewa, sakit hati, semua campur aduk. Tapi aku udah maafin semuanya yang terjadi gitu. Tapi itu dia bahwa saat ini aku cuma kayak apa ya? Biarin aja gitu, dia tumbuh normal. Tentang ada gangguan yang lain-lain lagi. Are you okay, aman? Di sekolah juga digituin juga. Dibully. Ada nyamperin. Yang masalah itu. Hai guys. Selamat datang kembali di Chomel Celata yang Melanie. Minal Aizen Walfa Izin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua saudara-saudara keumat muslim. Semoga hari kemenangan ini dan bulan baik ini semuanya membawa keberkahan. Puasanya menahan lapar dan haus selama sebulan kemarin benar-benar afdo. Ditambahkan semuanya yang baik-baik ya. Say hi for the family di hari kemenangan ini. Tapi, something special guys. Aku senang sekali bawa akhirnya. Setelah nyocokin jadwal susu. Because they are so viral. Sekarang ini lagi viral banget. Tapi viralnya viral yang bagus. Which is I like. Karena viral itu bisa. Ya, can be anything gitu. Yang pasti senang banget. Kita sudah karyakan tamu yang special. Yaitu keluarga dari Fyruz. Ada Abang King Paz. Dan juga ada Sony. Makasih yang maaf. Makasih yang mengundang kita disini. Iya dong pasti dong. Anda sibuk banget loh. Bukan jangan lupa. I goteng ya. Gocokin jatuh. Tiba-tiba Pak Sariha. Salah jatuh. Kita di jalan ke sini. Oh my god. Akhirnya demi untuk keluarga viral ini ya guys. Kita mengganti jadwal. Biasanya apa akan jadian tuh. Karena ini ruangan kan berganti-ganti. Ada beberapa program karditas kan. Tapi demi kalian. Karena I'm sure. Ini akan menginspirasi. Bukan cuma sekedar. Maksudnya kita cuma nge-vlog. Tapi hopefully ada nilai baik ya. Yang bisa teman-teman juga dapet ini. By the way. Gimana puasanya kawan. Abang gimana puasanya sayang. Alhamdulillah lancar sih. Gemes banget sih. Ya ampun. Kamu umur berapa sih bang? Umur 10. Coba abang ucapin dulu dong. Assalamualaikum sama semua yang lagi nonton. Coba tangsi. Assalamualaikum semuanya. Gimana tuh. Eh lo 5 tahun lagi. Udah deh lo. Gak datang lo. Si Alham begini. Luar biasa nih. Pokoknya persiapannya dari sekarang. Sekarang. Ya. Tapi yang ganteng. Gak harus jadi playboy lo. Iya kan. Orang kan kadang-kadang gini. Ih tar ganteng jadi playboy. Yang jelek juga ada yang playboy lo. Anda ya guys. Just joking. Iya. Ini penting sudah karakter kan. Masanya aku bilang juga gini. Kalau misalnya sekarang dunia ini menganggap. Kalau good looking is everything. Yes. Abang harus buktiin kalau. Good ahlak dan good iman. Tiada. Tiada tanding. Oh naik. Denger gitu kalian. Tuhan tuh. Ini tamparan. Ini seperti Tuhan berbicara melalui. Abang. God can speak with every platform. Ya kan. Kecil kayak apapun juga gitu. Tapi it's very nice. Abang. Aku nanya abang dulu ya. Abang puasanya kemarin setengah hari apa? Full deh. Abang mulai dari usia berapa? Abang udah bisa full? 5 tahun. 5 tahun abang udah full? Iya. Wow. Terberat apa sih bang? Kalau boleh tau kan mungkin gini nih. Ada anak-anak lain seumur abang. Atau lebih tua daripada abang. Itu pegawai Tante Melo juga. Anak-anak masih minum es deh. Siap sih ya. Dia puasanya cuma setengah hari. Ada yang gak tahan. Nahan ausnya mungkin. Gimana supaya bisa belajar kayak abang? Ini aja. Kan puasa itu kan menahan nafsu. Betul. Jadi kita kayak. Ini aja kayak. Jangan ngikutin nafsu terus. Kalau ngikutin nafsu kan pasti kita bakal kerja rumus. Aduh. Abang ditanggapnya lagi. Tung ikutin nafsu. Ada yang terjerumus. Bener banget bang. That's the word terjerumus. Iya bener-bener. Abang tuh paling berat misalnya ngelihat orang makan, minum atau lemesnya? Biasanya kayak kegiatan yang bikin capek. Abang udah on-site kan sekolah? Udah ke sekolah belum? Belum masih online. Oh masih online. Biasanya kayak syuting ya mam. Syuting kayak yang panas panasan gitu. Berasa awos gitu ya. Kenapa panas panas panasan? Pernah kan? Kapan? Tahun lalu ya? Iya. Yang waktu lagi hamil dede Zafi. Anyway abang terima kasih loh. Nanti Melani pengen bilang. Karena abang nih mudah-mudahan seterusnya ya bang. Karena abang tuh menginspirasi banyak anak-anak. Anak-anak seusia abang. Supaya tadi seperti daddy bilang gitu. Seperti daddy bilang. Bahwa good looking is not everything. I mean like it's a blessing. Berkah ya bang. Dikasih sama Allah. Muka yang ganteng. Badan yang sehat. Masya Allah. Tapi muka yang cakep itu bukan segalanya ya bang. Karena setiap orang apa? Memiliki karakternya dan keunikan masing-masing. Aduh. Ini siapa yang ngajarin pak sih? Oke. As a daddy. Kamu tuh kan sekarang dianggapnya sebagai daddy idaman. Masya Allah. Ini sebenarnya full package ya. Bukan karena I'm short. Bukan karena daddy sendiri. Tapi karena abang. Dan karena of course I'm lost pasti gitu. Tapi gimana caranya? Akhirnya kok kamu bisa ngedidik seorang abang ini. Sampai benar-benar orang netizen tuh kan gak bisa di kibulin. Mereka tuh ngerti sekali. Mereka tuh smart netizen sebenarnya. Mereka lihat ketulusan dari seorang ayah bagaimana ke anaknya. Karena yang memang yang aku lakuin ya pakai hati. Karena aku adalah ayah dari anak-anak aku gitu. Tugasnya seorang ayah ya ngasih semua yang terbaik buat anak-anaknya kan. Perhatian. Kasih sayang. Pendidikan sejak dini gitu. Terus kayak nilai-nilai adab-adab sejak dini. Makanya aku selalu tanamkan abang. Ayo mumpung masih kecil. Latih adabnya. Latih sopan santunya sama orang. Kalau ngomong sama orang gimana. Menghargai orang seperti apa gitu. Gitu. Terus dimulai dari rohaninya dulu. Gitu. Aku kenain itunya dulu gitu. Karena kalau kita mulai dari rohaninya dulu. Ketika dia nyaman menerima dan dia akhirnya terbiasa sampai gedenya. Kalau dia kan tau nih nilai-nilai yang baik yang benar mana gitu kan. Kalau lagu Indonesia ajarnya. Lagu Indonesia aja kan bangunlah jiwanya. Bangunlah raganya. Jiwanya dulu. Jiwanya dulu. Baru nanti raganya. Dia jadi anak yang kuat. Dia boxing segala macem. Jadi ketika dia besar. Rohaninya siap. Didukung dengan fisik yang kuat juga gitu. Dari sekarang sih. Maksudnya susah gak sih Son. Maksudnya makin gede kan kadang-kadang mereka udah punya kandak sendiri kan. Iya. Kalau masih kecil kan biasanya yaudah ngikut apa segala macem. Tapi makin besar kan mereka. Ah Daddy aku mau begini apa segala macem. Apa kesulitannya. Challenge pasti ada juga dong. Ada gitu. Anak-anak kan ada yang namut-mutnya dia gitu kan. Nanti kadang dia lupa dengan pesan-pesannya. Daddynya apa. Terus dia masih dengan jiwanya anak-anak. Ya kita harus tetap fleksibel gitu. Ngikutin. Dan ngajarinya tuh sesuai dengan umurnya juga gitu. Sesuai umurnya dia. Kalau pohon aja kan dari kecil kan kalau udah diarahin batangnya ke kanan ke kiri kan lebih gampang. Benar. Dibanding ketika nanti udah kelas apa segala macem. Ketika nanti dia besar. Dia punya pemahaman penilaian sendiri. Jadi dia akan bisa membandingkan kok gitu. Ya. Omongan Daddy begini. Realitanya begini. Oh pesan-pesannya ini. Wah ternyata jalan keluarnya seperti ini ya gitu. Tanpa kadang-kadang harus ditemani selalu sama ayah ibunya ya. Karena kan at the end of the day mereka sangat besar. Mereka harus punya sendiri. Benar. Tapi pada akhirnya pesan-pesan yang kita sampaikan dari kecil. Iya. Kalau sampai ke dia dia memahami dia menerima. Dan pesan yang baik ya. Iya. Pesan yang baik. Pada akhirnya ketika dia besar itu akan jadi benteng buat dia loh. Betul. Kalau misal dia ngelakuin salah. Wah kayaknya dulu nih. Iya. Daddy aku atau mami tuh pernah ngajarin deh. Ini gak bener gitu. Terus dia lihat di luar. Oh iya ini gak bener. Efeknya ini. Suara hatinya tuh akan berdetak. Iya gitu. Gimana akhirnya kamu bisa building this family. Dengan seperti masyarakat tahu ya. When you came saat kamu datang kan. Ya seperti itu. Sudah seperti itu kan. Tapi finally kamu bisa building this family ke arah yang menurut aku sangat baik gitu. So far it's very good gitu memberikan contoh yang baik. Gimana untuk kamu yang. You were single. Right. You didn't have experience. Tapi apa yang kamu akhirnya lakukan sampai akhirnya membentuk keluarga ini kembali kepada the right direction. Karena kalau menurut aku. Aku sebagai kepala keluarga punya tim yang hebat gitu. Iya. Mami yang support. Anak-anak yang bisa menerima itu semua gitu. Terus aku ngelakuin sesuatu tuh berdasarkan kayak. Orang mungkin bilang. Ayah sami gini-gini gitu. So many stories loh. Iya gitu. Tapi aku. Ya aku adalah ayah dari anak-anak aku yang gak pernah aku bedain. Kasih sayangnya. Perhatiannya gitu. Terus aku sama Fahirus juga banyak belajar mungkin. Bisa dibilang ilmu-ilmu parenting gitu. Oh kalian mencari juga. Iya mencari. Sayang. Hehehe. 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 Emang abang selalu semanja itu? Iya. Apa dikasih tau mami deh. Nanti kalau di kamera wajah ya. Hehehe. 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 Gitu ya. Kalau dua langsung keluar. Hehehe. Tapi emang selalu semanja itu sama daddy. Iya. Luar biasa. Udah. Kenapa manja banget gitu sama daddy nya abang? Kenapa saya itu ditanya? Coba kenapa? Kan ini temennya abang. Temen apa? Temen abang. Temennya abang. Temennya abang. Kita lagi berusaha dengan apa yang kita lakuin. Nanti bisa jadi besti sampai surga nanti. Oh wow. Tapi ada saat-saat yang keras juga dong? Marah sama anak juga. Harus. Itu harus ya. Itu harus karena membentuk disiplin ya. Disiplin. Tegas bukan berarti kasar ya. Betul. Membentuk jiwa fighting dia nanti gitu. Karena kalau aku pelajarin terus pengalaman yang aku lakuin. Jadi biar dia ketika besar tuh punya jiwa fighter. Fighter bukan berarti berantem. Karung-karung. Jadi ketika nanti dia punya masalah dia gak gampang nyerah. Terus ketika dia misalnya contoh aja masih kecil. Misal dia main sesuatu permainan. Terus dia kayak lu susah banget. Dia gak gampang. Aduh udah ganti yang lain. Gampang nyerah ya. Iya tapi dia coba dulu. Oh pakai cara ini. Cara ini. Dibandingkan kalau misal kita gak kasih dia penanaman jiwa fighter. Nantinya dia punya jiwa flight. Terbang dalam artinya kalau punya masalah kabur. Terbang. Masuk dalam rumah tangga nantinya. Dalam rumah tangga nantinya. Ketika punya pasangan. Nanti ketika bang besar. Ada masalah sama keluarga. Keluar rumah. Kabur. Jadi gak punya jiwa untuk menyelesaikan masalah dulu. Wai. Nemu dimana laki-laki seperti ini. Karena saya yakin ini mbak-mbak banyak yang. Lembaran kali ini udah beli kartun tapi belum ada pasangan. Gak gitu ya. Tapi apalagi untuk kamu kan. Ini adalah kesempatan kedua. Menemukan ayah sambung yang bisa cocok ke mami. Gampang. Tapi bisa cocok dan sayang sama anak-anak semuanya. Itu kan hal yang berbeda. Jadi ketemunya pertama kali. Dan apa intuisi hati kamu sebagai seorang single parent saat melihat Sony? Jadi kalau dibilang kalau secara manusianya sih ya ragu ya. Gitu. Tapi aku kembaliin lagi gitu. Oh ada kerempuan juga? Ada saat awal-awal ada. Ada. Apa yang bikin kamu ragu? Karena saat itu masa lalu dia gak ada seorang playboy dulunya. Gitu. Dan istilahnya kan juga banyak yang ngomong sama aku gini gini gini. Tapi kembali lagi itu kan secara manusianya gitu. Tapi kalau aku tuh lebih dibalikin gini. Setiap aku deket sama seseorang. Karena aku pernah gagal gitu loh. Pernah gak mau lah sampai aku gagal lagi. Ya pasti. Dan gak mau sampai aku pengen banget bisa mendapatkan orang yang bisa gak mencintai aku. Malah aku tuh pertama harus bisa mencintai anak aku dulu gitu. Dan aku dapat itu dari dia karena aku berdoa sama Allah. Saat itu kayak waktu dia ngajak aku nikah aja tuh aku umroh. Datang ke Tanah Suci berdoa disitu sujud sama Allah. Dan aku minta bahwa kalau memang dia jodoh aku yang terakhir. Jodohin. Tapi kalau ternyata dia bukan yang terakhir dari tahun terus gagal lagi. Lebih baik gak usah aku gitu. Dan ternyata Allah kasih jawaban itu semua gitu. Dan aku pengen banget kan gitu loh. Kayak pas kita perempuan yang pernah gagal kan sebenarnya pengennya pernikahan itu sekali seumur hidup gitu loh. Pasti. Tapi kan kita gak bisa menentukan itu semua. Nah pada akhirnya di saat itu hati aku coba untuk bicara sama Allah. Dan aku bilang aku coba pengen bahagia sama anak-anak aku gitu. Gak mau minta apa-apa. Karena aku tahu bahwa ternyata harta yang paling berharga itu adalah kebahagiaan dan kesehatan. Itu cukup banget buat aku. Kalau harta materi itu bisa kita cari sama-sama gitu loh kan. Dan akhirnya dijawab sama Allah. Doa aku di setiap malam aku berdoa aku dapet dia. Didekatkan. Iya didekatkan. Jadi bener-bener abis pulang dari umroh. Dia waktu itu ngelamar aku dan aku bilang bahwa aku gak bisa jawab. Iya. Aku butuh waktu. Aku pengen umroh dulu. Oh ya gak apa-apa. Dia menghargai keputusan aku itu. Akhirnya pulang dari situ. Aku jawab dia. Pas jawab tiba-tiba dia minta dipercepat semua di tahun itu. Tadinya kan tahun besok gini-gini. Semuanya sama Allah dimudahin. Gedungnya ada. Apa yang mau kita mau ada. Keluarga juga oke. Approve langsung. Approve semuanya gitu. Karena memang sebenarnya keluarga aku adalah termasuk yang susah. Untuk menerimai. Menerimai. Nah tapi ternyata pada saat Sony masuk. Iya. Mereka tuh seneng banget sama Sony. Sony tuh diterima banget. Disayangin banget gitu. Dan itu luar biasa banget. Dan itu ini bener-bener real loh kak. Warga aku tuh sama dia yang kayak wow banget. Jadi kayak dia sosok yang gak pernah yang ada sedikit. Jadi Sony tuh begini yang gak sama sekali gitu. Karena dengan perpisahan kamu pasti kan keluarga juga kan pasti lebih selektif dong. Iya bener. Memberikan anak gadis. Eh gedea gadis lagi sih. Anak perempuan. Ini sama siapa nih laki berikutnya yang bisa kan tanggung jawab. Dicari tahu. Dicari tahu Sony ini siapa. Bagaimana orangnya gitu. Tapi itu dia kembali dilihat cara Sony menghargai, menghormati keluarga. Dan dia tuh kalau misalkan lagi di keluarga kita pun. Dia bisa nyatu. Begitu juga aku. Jadi itu yang dilihat sama keluarga. Iya iya. Lu cinta sama akunya aja. Kak Elma. Kalian tuh suka bareng-bareng. Iya. Kamu bertama siapa? Kak Elma. Kak Renzi. Sama mama juga. Mama gimana sehat? Mama ya lagi berjuang lah. Masih berjuang ya. Tapi kompak banget gitu ya. Tapi kalau Sony kan datang dengan tidak ada pikulan di belakang. Gak ada. Gak ada. Pokoknya dia kosong lah. Dia tangan kosong dengan memulai sesuatu yang baru. Tapi kan Fai berbeda dan Fai perempuan. Dan Fai ada butuhnya. Untuk perempuan yang pernah berpisah. Sendiri aja pasti mikir-mikir kan. Apa nih yang gak baik di rumah tanggal sebelumnya. Jangan dilakuin lagi. Apalagi ada butuh di belakang gitu. Apa-apa yang kalau aku boleh tahu. Dan temen-temen yang lain juga boleh tahu. Yang on your previous marriage gitu. Pertama-pernikahan pertama. Yang kamu belajar banget. So kamu gak mau lakuin lagi di pernikahan setiap. Supaya jangan sampai ada gagalanan. Aku ngomong sama dia sebelum menikah. Bahwa dua hal yang gak bisa. Aku tuh semua bisa aku terima. Aku adalah perempuan yang kalau seandainya aku menikah. Aku ikut sama suami aku gitu loh. Karena memang itu adalah di dalam agama itu seperti itu juga gitu. Tapi aku bilang sama dia dua hal yang aku gak bisa. Ini gak bisa. Intinya tuh gak bisa aku toleransi gitu loh. Selingkuh sama main tangan. Oh oke. Jadi kalau udah dua ini. Aku gak bakal. Ya lebih baik aku pisah gitu. Daripada aku menderita dan aku akhirnya tersiksa gitu kan. Karena buat aku materi masih bisa sama-sama kita cari. Dan kesalahan-kesalahan kecil yang namanya rumah tangga. Sifat orang gak bakal ada yang sama gitu loh. Jadi ya itu masih bisa kita jalanin sama-sama gitu. Dan dia akhirnya bilang insya Allah aku amanah. Karena tujuan aku adalah aku pengen menikah sama kamu. Bisa sampai kita ke surga sama-sama gitu. Jadi dia bisa terima itu dan aku lihat. Pas di pernikahan itu pasti dong gak ada rasa takut. Karena pernah gagal kan gitu loh. Akhirnya ngejalanin sama dia nih. Insya Allah bulan depan kita udah lima tahun. Udah dengan tiga anak ya. Lima tahun. Percaya atau enggak kak. Ini kan orang banyak yang nanya kan sama aku. Kayak. Lu tuh bener gak sih yang di India terus gitu. Sebenernya mereka tuh sampai ada yang gini loh kak. Fai doain gue biar gue bisa bahagia kayak lu. Biar gue bisa punya keluarga kayak lu. Sampai mereka tuh ngomong gitu. Karena ini dari Allah banget. Sampai aku ngomong. Kalau ditanya lu bisa begini gimana. Gue sujud sama Allah. Gue minta sama Allah gitu. Semuanya tuh gue gak pernah mirip. Ah gue pengen begini-gini. Atau gue maksain dia gimana. Enggak. Dan akhirnya dia adalah laki-laki yang dari awal aku kenal. Sampai detik ini percaya gak kak. Dia gak berubah. Dan romantis waktu dia deketin aku. Sampai sekarang gak berubah sama sekali. Sampai itu aku kadang suka malu sendiri. Iya lu sayul gitu kan. Apa sih. Iya gini-gini. Gini sih romantis kak. Tidur pun sama istrinya juga. Masih romantis. Kalau lagi liburan istrinya di gang. Dia kayak kita fotonya berdua atau apa. Misalkan cowok kan kadang. Yaudah lu udah lima tahun udah foto aja sendiri. Iya. Dan di saat aku hamil yang. Kan udah dua kali ya. Hamil yang kedua. Terus lahiran kan sempet gemuk. Terus udah kurus lagi balik tuh olahraga. Saling support satu sama lain. Terus akhirnya dia kan abis lahirnya gemuk lagi dong. Iya pasti dong. Dia gak pernah. Sekalipun bilang kamu gemuk. Atau kamu kucel. Kamu jelek tuh gak pernah. Sony gak pernah ngomong kayak gitu. Karena kalau dinyusuin kan tau sendiri ya. Iya ya. Udah. Udah. Sakit semuanya. Demikian anak aja kak. Iya. Tapi dia gak pernah protes sama sekali. Dan dia luar biasa banget sih kak. Karena gak komplain gitu. Jadi kita sebagai istri gini. Ternyata di dalam sebuah rumah tangga. Itu gak butuh kita harus di komplain dulu. Tapi kita ngeliat pasangan kita yang begitu. Kita aja termotivasi untuk jadi. Ayo nih gue harus. Bener. Tetep menjaga diri. Begitu juga sebaliknya satu sama lain. Jadi saling support aja gitu. Itu yang aku liat dari dia. Yang Masya Allah luar biasa. Allah kasih. Bener-bener hadiah yang Allah kasih. Atas segala sesuatu yang pernah aku alamin. Oh ternyata ini hadiahnya. Terima kasih hadiahnya. Kan dulu kita pun suka nanya. Kalau ada masalah kan. Kenapa sih kok gue begini. Kok harus gue sih. Sakit banget nih rasanya kok begini. Gue gak mau nih menderita kayak gini. Kenapa harus gue ya Allah gitu kan. Oh jawabannya. Ternyata memang. Ada hadiahnya dibalik itu semua. Bahwa memang. Ternyata jodoh aku juga. Sama dia gitu loh. Aku sih. I've been witnessing ya. Melihat kalian bagaimana dari terpuruk saat itu. Terus pelan-pelan berusaha untuk bangkit. I'm sure saat itu juga kayaknya. Fai. Mau kemana juga kayaknya. Kamu tuh gak jadi gak pede. Karena kamu kayak. Untuk keluar aja kamu inget gak. Kamu kayak. Gak nyaman lah. Aku ngerti banget lah. Rasanya ngobrol juga ya. Pasti. It wasn't a lighting. Bukan hal yang mudah gitu. Apa yang terjadi. Tapi. Karena Fai udah cinta sedikit. Jadi mungkin kita tidak akan mendalam soal itu. Tapi gimana caranya Fai. Sampai kamu secara psikologis. You finally bisa. Get back lagi. Bisa berdiri lagi. Dan ternyata. Sekarang menunjukkan keadaan dunia. You're okay. Mungkin ada yang lain. Dealing dengan hal yang sama beratnya. Mungkin case nya berbeda. Emang ini. Sebenernya berat banget sih kak. Karena aku. Kayak ngebayangin gini. Dulu kan. Kalo inget kita zaman dulu. Kita pasti punya kayak geng. Kita diomongin sama temen kita aja. Kita sakit hati. Satu orang tuh. Dengarnya dari satu orang. Ini kan. Aku harus denger. Aku diomongin. Seluruh Indonesia. Berarti kayak kasus COVID disuruh Indonesia. Gitu ya sengit. Ya. Ya. Kan diomongin kan. Satu. Satu. Bener-bener. Ini penghiburan banget. Iya. Penghibur dia. Tapi kalo sekarang kamu udah bisa ketawa. Udah bisa happy lagi kan. Iya itu dia kak. Karena kayak. Aku ngerasa bahwa. Saat itu masa sulit banget. Sampe akhirnya. Kayak diajikin ketemu sama temen tuh. Kayak. Maunya dirumah. Diajak jalan sama dia. Terima temen-temen aku. Di rumah. Takut. Mendengar pertanyaan-pertanyaan. Dari orang yang aku gak sanggup jawab. Dari mata orang aja lu udah. Asli sendiri ya. Jadi kayak orang takut gitu. Nah. Terus. Jadi. Kenapa akhirnya bisa. Ada di titik ini. Ya. Karena support mereka. Yang luar biasa banget. Gak capek gitu. Kayak. Tiba-tiba aku yang gak jelas. Nangis. Stress. Yang kayak tiba-tiba nangis sendiri. Terus. Dia nguatin gitu kan. Kayak. Ya udah kamu harus kuat. Kan ada aku gitu. Terus ada anak-anak. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Dia selalu gitu. Dan akhirnya. Disitulah aku tahu bahwa. Begitu aku ngelihat anak-anak. Ya aku harus kuat. Harus kuat. Dan akhirnya segala sesuatu yang terjadi. Sama aku. Bertahun-tahun. Dan akhirnya dapat masalah yang luar biasa. Ada di puncaknya. Iya. Dan sampai di sini gitu loh. Itu semua membuat aku jadi. Orang yang kuat kak. Wanita yang kuat. Bahwa aku harus bisa kuat buat mereka. Buat anak-anak dan buat keluarga. Iya gitu. Karena ini support sistem aku tuh mereka gitu kan. Mereka tuh udah bikin aku. Bisa jadinya kayak sekarang. Bisa ketawa. Bisa bahagia gitu loh. Dan bersyukur sama Allah. Alhamdulillah banget gitu. Kayak Allah tuh. Ngerasa aku gini ya kak. Bahwa kita tuh kadang suka. Berdua ya. Aduh tuh aku kalau ngomong gini. Suka terharu kayak. Luar biasa ya gitu. Kayak. Di saat kemarin dikasih ujian. Sekalinya Allah. Ngangkat derajat keluarga kita tuh. Luar biasa banget. Luar dari apa yang dipikirin. Aku dapat hadiah dia juga tuh. Luar biasa jadi anak yang. Masya Allah banget gitu. Dan. Belum lagi kayak punya adek-adeknya dia. Terus. Suami yang Masya Allah gitu. Kayak. Ya gimana ya kak. Hmm. Allah ngangkat derajatnya tuh. Luar biasa gitu. Dan itu aku ngerasain sampai. Terima kasih ya Allah. Ini harta yang luar biasa gitu. Sampai aku minta sama Allah. Cuma kayak dijaga. Jangan sampai ada orang yang ganggu lagi. Coba untuk masuk. Dan ganggu kebahagiaan ini gitu. Iya sih. Tapi itu bener lah. Aku kemarin teleponan sama Pak juga. Aku bilang maksudnya. Ternyata Pak dikasih hadiah sama Tuhan ya. Maksudnya kalau Tuhan tuh mau mengangkat. Caranya emang ada. Sometimes it's beyond our expectation. Di luar dari apa yang kita bisa harapin. Kita bisa pikirin. Soalnya kalau Foy kan apa namanya. Pasti kuatnya sebagai ibu. Pasti ngeliat anak-anak. Udah pasti gitu. Karena kekuatan ibu tuh udah pasti datangnya. Saat kita lagi nangis. Udah kita bilang almost give up. Tapi saat ngeliat anak-anak gak bisa. I'm a mom. Give up is never an option. Saat menjadi ibu ya itu bukan pilihan. Karena ada anak-anak yang berpegang sama kamu. Tapi what did you tell her? Karena i know and i know at that time itu tuh mungkin menghajar confident Foy sebagai seorang perempuan. Pasti iya. Right? Tapi apa yang kamu ngomongin ke Foy. Sampai dia sebagai seorang perempuan pede lagi. Dan mencintai dirinya lagi. Aku selalu bilang kalau dia ini perempuan hebat gitu. Perempuan kuat gitu. Terus. Aku selama berusaha untuk deket sama dia. Kan prosesnya juga gak gampang gitu kan. Proses dari masih aku di titik terendah apa segala macam. Sampai dia bisa sama dia. Dan kita bisa ngelewatin itu sama-sama. Terus ketika ada masalah ya kita lewatin juga sama-sama gitu. Dan aku selalu bilang tenang aja sayang. Di luar sana tuh banyak yang suka sama kamu. Yang mendukung kamu. Yang doain kamu gitu. Kita punya lingkungan yang positif. Kita punya teman-teman baik yang support. Udah itu aja gitu. Terus. Kita lihat dulu aja. Ini sampai mana sih masalah ini gitu kan. Oh ternyata kita lihat. Oh semakin parah ya. Oh tenang aja. Jadi kayak berusaha untuk ini ngeliatin. Yuk kita selesain. Caranya gini, 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 gini gitu. Jadi kita tetap berusaha jadi tim yang baik. Aku berusaha menjadi support system yang baik juga buat dia gitu. Lebih ke situ sih. Karena walaupun ini masalah sudah terlewati. Sampai sekarang pun masih ada aja tuh kayak. Mungkin komentarnya satu dua orang lah. Tapi kan suka kebaca. Itu kan rasanya buat dia. Keingat kembali ya. Keingat. Virus yang dulu. Ini kan begini ya gitu kan. Atau bahkan sampai sekarang video itu keluar lagi. Karena Masya Allah keluarga kita lagi disayang orang. Iya. Lagi banyakin mana-mana. Keluarlah lagi kayak gitu-gitu. Ini kan. Oh itu ada juga? Ada. Ada juga semua ini. Waduh yaudah gak pernah tenang sayang. Kita udah ngelewatin ini kok. Ini kan hadiah gitu. Terus aku selalu bilang. Kamu ini kalau dalam agama. Semua agama kan mengajarkan baik ya. Semua agama kan punya reward tujuannya. Mungkin nanti sama Tuhan nya dikasih surga atau tempat terakhirnya gitu. Yang terindah. Kita ini dicoba gitu. Kita sekolah aja. Ujian SMA aja. Kalau mau lulus. Kan ada ujiannya dulu nih. Susah banget. Harus mikir. Harus bisa ngelewatin itu. Nilainya bagus. Lulus gitu kan. Betul. Kamu lagi diuji. Coba kamu udah lewatin ini semua. Dengan semua yang kamu lakuin. Kamu dapat nilai bagus. Ternyata kamu kuat. Berarti memang kamu dipilih untuk kamu bisa lulus ke tahap selanjutnya. Makanya kamu jadi seperti sekarang gitu. Oh lo kasih kamu banyak kebahagiaan. Oh lo kasih keluarga yang sehat. Jadi yaudah gitu. Sekarang udah gak harus sedih. Walaupun ada lagi masalah. Nih yang datang lagi. Yang berusaha terganggu lagi. Kita bisa lewatin lagi. Sayang tenang aja. Selama kita di jalan yang benar. Selama kita berat. Don't worry. Tergang sama-sama ya. Iya gitu. Have you forgiven? Siapa? Kerja apa? For mommy. Babel spasi tuh pertanyaan semua orang. And kalaupun iya. Gimana caranya? Given itu maaf kan? Yes. Abang pinter banget sih. Nanti udah lu paseng Inggris terus. Supaya abang ngomongin. Abang ngomongin. Biar diterjemahin. Biar diterjemahin. Biar diterjemahin. Biar diterjemahin. Gimana mommy? Aku senang mengahami? Gak. 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 Gak apa-apa. Aku senang mengahami semua yang terjadi dalam hidupmu. Itu aja. Aku udah ikhlasin aja sih kak. Ikhlasin. Semuanya gitu. Ikhlasin. Hmm. Udah aku maafin gitu. Atas semua yang telah terjadi. Tapi ya. Harapannya kan. Bisa kayak. Ya udah gitu. Maksudnya. Hmm. Gak ada lagi yang ganggu gitu. Gimana caranya bisa memaafkannya? Walaupun it hurts so much. Hmm. Karena aku tahu bahwa. Allah yang punya semuanya aja bisa maafin kan. Iya. Kenapa aku enggak gitu. Dan aku belajar untuk itu. Aku manusia biasa. Pasti berawal dari. Susah. Susah. Gitu. Pasti ada rasa kecewa, sakit hati. Semua campur aduk. Tapi aku udah maafin semuanya yang terjadi gitu. Iya. Tapi itu dia bahwa. Hmm. Saat ini aku cuma. Kayak apa ya. Biarin aja gitu. Dia tubuh normal. Tanpa ada gangguan yang lain-lain lagi. Ya. Ya. Sekarang aku udah apa. Punya pengen bahagiain anak-anak. Pengen dia tubuh normal aja gitu Kak. Gak ada diganggu apa-apa lagi gitu. Kasian gitu. Ya. Kayak gitu. Abang kenapa? Ngeliat Mami nangis ya. Tapi. Iya. Kenapa abang? Abang ngerti tau semuanya-manyanya. Di sekolah. Dini. Dini juga. Dini juga. Di bibuli. Saya nyamperin. yang masalah itu jadi gini sekarang abang kuat ya sekarang abang punya adik yang lucu kita bahagia, makanya itu kaya yang aku bilang bahwa sorry makanya gini aku tuh selalu berusaha untuk dua orang pilihan Allah ini untuk gak mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar gitu tapi media memunculkan memunculkan adalah yang harusnya tidak didengar dipunculin sama dia berita-berita atau orang yang membuat berita yang tadinya itu gak ada seolah-olah ada lagi gitu, padahal udah ditutup kalau kamu pengennya udah ada ini semua tuh udah ditutup mereka sudah sembuh dan itu tuh gak gampang gitu untuk menyembuhkan itu harus masuk ke kehidupan mereka pelan-pelan berusaha mereka melupakan semuanya gitu, sudah ditutup dalam-dalam lubangnya itu sudah dirapihin gitu tapi adalah nanti yang berusaha dibuka lagi orang yang berusaha gak buka lagi untuk gak tahu maksud tujuannya apa diungkit kembali walaupun tujuannya adalah meminta mohon maaf ya aku harus jadi ngomong meminta yang namanya belas kasih sorry gitu gak harus di media gitu yang sesuatu yang sudah ditutup diomongin lagi mungkin orang yang tadinya sudah lupa atau temen-temennya yang gak tahu atau ada orang yang tidak enggak kan jadi enggak lagi gitu buat apa gitu kalau ada orang yang ingin mendapatkan perhatian tapi kan dia mendapatkan luka lagi yang diingat lagi gitu maksudnya so you're hoping biarin aja mereka bisa moving on ya yaudah gitu kalaupun mau menjadi sebuah sebuah jalan yang baik tunjukkan jalan yang baik gitu bagaimana kita mencapai tujuan kan gak harus melalui sesuatu yang harus dinilai orang kalau kita yang masih butuh penilaian orang berarti kita belum ikhlas dalam diri kita gitu kita ngelakuin sesuatu kebaikan biasanya kita lakuin aja kok Allah yang tahu gitu kalau kita masih belum lakukan kebaikan tapi butuh orang lain yang ada dan kita menilai kebaikan kita tanya di dalam hati kita apakah kita tulus ngelakuin kebaikan itu gitu kan dan kalau aku sih selalu menekankan gini ini bahasa aku aja ya kalau misalnya Allah tuh ridho ya dengan jalan yang ditempuh seseorang untuk menggapai sesuatu akan mudah kan tapi kalau misalnya ternyata Allah belum ridho ya lu jalanin aja prosesnya gitu nanti sampai Tuhan buka sampai Tuhan buka kalau membuka jalannya it will open ya dan kita pun tidak memblok diri kita atau membatasi diri kita tidak pernah itu gak pernah terjadi atau menghalau kemungkinan yang datang itu tidak pernah tapi kan segala sesuatu yang terjadi contoh aku datang kesini aja kalau Tuhan gak ridho aku gak akan sampai sini niatnya kemarin kita mau kesini katanya Allah bukan ridho bukan hari ini besok gitu akhirnya eh kita udah jalan lah kesini gak jadi kan oh itu berarti kita putar balik kita ke tempat lain akhirnya sekarang sampai disini di besok harinya begitu juga hidup gitu kalau misalnya lu mau sampai ke tujuan lu kalau ternyata belum waktunya lu gak akan sampai bisa kayak apa juga iya nanti ketika lu emang dipersilahkan silahkan datang sama Tuhan silahkan menuju jalan ini ke tempat ini akan sampai gitu tapi dengan cara yang baik semuanya dengan hati yang udah lebih lapang ya itu dia gitu karena apa ya kak kalau aku sendiri sih aku kan pernah ngomong gini sebenernya karena kan gini capeknya itu kan lelahnya aku tuh aku ngomong sama dia aku capek loh maksudnya capeknya tuh gini bertahun-tahun itu terjadi sama hal yang sama cuma diulang lagi dengan dikemas dengan cara berbeda gitu munculnya tuh selalu dengan cara yang selalu berbeda tapi isinya sama gitu kak nah yang aku sesalin adalah berkali-kali aku juga bilang itu aku pernah bilang aku gak usah lah di media gitu kan terus juga bertahun-tahun gak pernah loh gitu akhirnya aku kan udah bilang udah bikin statement bahwa aku gak pernah ngelarang gak ada yang ngelarang nanti udah dibilang begitu nanti muncul lagi bilang katanya begini gitu jadi bingung gitu loh jadi kita tuh bingung nah maksud aku adalah aku kan butuh ketenangan hidup aku punya keluarga aku punya anak-anak mereka itu biar tubuh normal seanak-anak mereka gini kan kasihan nih anak udah besar nih kak punya temen-temen nanti kalo ngeliat lagi ada apa sih itu sebenernya dulu yang gak tau jadi tau nyembuhin itu kan gak gampang udah aku jelasin tadi mungkin gak semua orang yang ternyata akhirnya jadi tau gitu iya gitu orang yang ternyata udah lupa jadi ingat lebih baik kan gini kak fas ini suatu saat dia tumbuh besar dewasa dia tau mana yang baik dan tidak gitu loh di saat dia mau apapun yang harus diketahui adalah mami daddy akan support apapun itu memang kalo itu adalah yang terbaik buat abang untuk kebahagiaan dia apapun itu akan kita lakuin berdua gitu loh kak kayak gitu tapi yang tau isi hati dia saat ini yang tau apa yang terjadi sama dia adalah satu adalah aku karena kita yang pernah mengalami itu gitu loh kak sama-sama ya nah itu yang kadang kita tuh maksudnya gak perlu kan kita omongin gitu kak ya cukup cukup lah maksudnya berikanlah kami ketenangan hidup aja gitu nanti ini anak bisa besar kok gitu loh dan sometimes time will heal ya kita gak bisa paksa sama seperti kita jatoh koreng deh ibaratnya lu kotak kutik lu kasih alkohol lu kasih apa tapi emang betul waktu and it takes proses dan waktu saat emang udah harusnya kering udah harus sembuh luka itu it will recover gitu loh gak bisa dipaksain ya dan ketika sembuh pun kan gak sempurna lagi kulitnya ini there's always marks atau wound bekas lukanya tapi justru bekas luka itu membuat kita selalu mengingat ya wow gue bisa ngelewatin dan gue bisa survive kayak kamu tadi Sony bilang sekarang not everybody could pass that hard times dan kamu bisa ngelewatinnya and I'm sure you've been an inspiring untuk banyak-banyak perempuan-perempuan juga yang mungkin kasusnya mungkin berbeda tapi butuh kekuatan dan kekompakan karena I'm sure virus gak bisa gak mungkin bisa laku disini without Sony dan without anak-anak it's a support system yang dibutuhkan tapi kalau mami sedih ya mungkin bisa sendirian tapi when you see your kid kayak tadi abang aku aja unshock abang tadi tiba-tiba begitu aku juga baru ngeliat dia begini kita lagi buka puasa bersama di acara gitu mau wawancara dong gitu kabur dia kak jadi trauma jadi trauma ketakutan dia dia akhirnya setiap ngeliat wartawan aku gak mau ini mau ngapain ini mau nanya apa jadi takut banget nah itu dia anakku tadi udah gak kenapa-napa gitu loh tadinya udah gak kenapa-napa jadi gak baik-baik aja jadinya gitu loh kak kalau mau kita ngambil keuntungan kak bisa aja kita ngomong sendiri bikin aja YouTube sendiri gak ada yang tau kak beritanya kita ngomong aja semua gitu tar di YouTube sendiri ayo ambil semua naik segala macam adsense mode sendiri iya buat sendiri kita gak ngelakuin itu gitu